Hai selamat datang pemirsa belajar Nesya channel sekarang kita akan membahas cara membuat desain kaos ya menggunakan Android disini teman-teman yang akan kita gunakan aplikasinya adalah fix at ya nanti tampilan hasilnya seperti ini teman-teman nanti bagi yang mau kita akan dibagikan hanya mock-up nya saja ya teman-teman nanti kita bahas juga barangkali teman-teman memperlukan gambar ada yang gratisan nanti kita coba bahas Oke kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman silahkan dibuka dulu handphonenya mohon izin disini admin menggunakan aplikasi emulator ya untuk Android makanya aplikasinya fixat seperti itu dan untuk disini masih menggunakan kursor ya supaya lebih jelas nanti teman-teman bila mana menggunakannya disini saya mengklik kalau di Android atau di smartphone teman-teman tinggal di tab saja ya seperti itu Oke silahkan dibuka disini untuk tampilannya di fixat ya error karena saya tidak ada akses internet kita coba dulu caranya teman-teman silahkan tab pada tombol plus seperti itu Oke disini sudah ada ya yang sudah kita buat teman-teman kalau kita lihat bisa dicek ini yang kemarin yaitu wibon kalau sekarang membahas tentang kaos ya di sini kaosnya mock-up nya warna putih ya ini dari pixabay gambar gratisan ya Oke saya jelaskan dulu teman-teman disini yang akan kita gunakan atau langkah pertama ya yaitu color background ya disini pilih saja di bagian bawah seperti itu nah disini ada gambar kotak-kotak ini berarti transparan teman-teman silahkan disiapkan gambarnya dan juga disiapkan untuk mock-up nya nanti bisa didownload caranya ada di durasi ketiga menit cara mendapatkannya Oke kalau sudah digunakan eh maaf maksudnya kalau sudah mendapatkan mock-up dan gambarnya teman-teman silahkan kita masuk dulu ke dalam add gambar ya di sini ada add gambar add foto atau add gambar kita pilih saja disini teman-teman yang kita gunakan hanya satu gambar saja sedikit informasi teman-teman bisa mendapatkan banyak gambar seperti ini nanti kita siapkan linknya di deskripsi ya gambar ini aslinya ada faktornya juga pada saat admin mendownload ya ini admin tidak mendownload gambar pada versi faktor tapi hanya contoh saja untuk bitmap dan notip juga teman-teman di sini yang mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya di desain membahasan fokus hanya mendesain kaosnya saja bukan mendesain gambarnya kalau bentuk seperti ini halusnya digunakan di aplikasi desain faktor ya kalau di sini kita membahas aplikasi desainnya mengulang gambar bitmap jadi di sini kita tidak membahas membuat gambar seperti ini tapi membahas gambar menerapkan gambar dan mendesain kaos dari gambar yang sudah tidak ada seperti itu ya kategorinya masih menurut admin masih sama desain kaos ya seperti itu Oke kalau sudah teman-teman bahannya disini banyak di internet tentu harus dibaca juga lisensi penggunaannya di sini untuk kaosnya seperti ini ini mockupnya dari pixabay sedangkan gambarnya dari pripik ya silahkan teman-teman di download kategorinya bisa download pector school by pripik ya boleh boleh seperti itu atau nanti juga kita akan simpan linknya di deskripsi Oke teman-teman disini kita absen saja nanti teman-teman silahkan di download saja selanjutnya langkah pertama kita buat dulu dengan gambar di sebelah kiri ya di sini kita ambil yang tengkorak dengan background warna coklat ya coklatnya coklat muda ya seperti itu kalau coklat coklat 2 kita coba di crop saja dulu kita buang pada bagian yang sebelah kanan caranya tinggal dipilih saja crop seperti itu kita geser kalau sudah teman-teman digeser kita checklist Oke seperti itu setelah itu teman-teman kita sudah punya satu buah gambar dan disini simpan dulu di tengah ya kita perkecil sedikit Oke seperti itu diusahakan bagian duanya area yang kosong yang ini adalah area yang nanti menjadi warna dari kaos kita ya dan begitu pun kalau teman-teman menggunakan warna yang lain pada kaos yang ini kita contohkan gambarnya atau backgroundnya satu warna ya atau solid jadi bisa disesuaikan kita checklist dulu Oke setelah di checklist teman-teman ini sudah jadi gambar dan area yang transparan kita isi di sini ada fit ya kita pilih untuk fitnya seperti itu dan disini warna putih teman-teman bisa digunakan eyedropper ya di sini eyedropper saya tidak tahu istilahnya tapi biasa saya gunakan alat-alat seperti itu namanya adalah eyedropper kalau di aplikasi desain grafis ya seperti itu ini jadi belakangnya sudah sama teman-teman warnanya jadi seolah-olah ini gambarnya diperbesar ya kalau sudah kita cek list dulu setelah itu di checklist kita simpan ya kita simpan Oke sudah kita save your photo to gallery ya kalau sudah disimpan teman-teman sekarang kita buka layar baru ya layar baru maksud saya kita close saja disini boleh disimpan atau tidak untuk projectnya silahkan kita simpan saja setelah itu kita kembali ke color background ya kita kembali ke color background dan silahkan dimasukkan dimasukkan yang tadi sepertinya di add photo terus ada gambar yang kita buat tadi ya yang ini kalau gambar yang dibawah ini contoh-contoh yang sudah saya coba caranya dan yang ini adalah mockupnya ya seperti itu kita pilih ada add ya ini sudah dua teman-teman seperti ini kita perbesar dulu ini akan berpengaruh pada nanti kalau misalkan di export ya oleh teman-teman atau disimpan supaya tidak terlalu blur ya seperti itu oke pada tab layer kita turunkan ada mockdown ya ini jadi di bawah dan untuk gambarnya ini jadi di atas seperti itu untuk desainnya kita perbesar teman-teman disini kita atur dulu supaya gambarnya ada di tengah kita bisa pilih opposite dan bisa kita kurangi ya kita cek dulu disini kira-kira teman-teman mau dimana tapi yang jelas pada gambarnya harus mengisi seluruhnya dari mockup warna putih ya seperti itu oke kalau dikira sudah cukup teman-teman silahkan kita fullkan kembali untuk opposite nya terus kita scroll ke bawah pada bagian blend ya disini bagian blend terus dipilih multiply seperti itu itu otomatis warna yang di kaos itu menjadi nempel ke belakang teksturnya masih ada dan juga untuk gambar warna hitamnya ini menjadi jelas ya kelihatan sedangkan warna belakangnya masih transparan seperti itu karena kita menggunakan efek multiply kita checklist dulu ini hasilnya teman-teman langsung kita simpan oke seperti itu dan kita cek di bagian galeri oke kita kembali dulu save saja untuk draftnya dan kita cek di bagian atas ini ini adalah hasilnya teman-teman bisa dilihat ya Oh sebentar itu untuk project ini all ya all foto ini hasilnya ini project project dan ini hasil dari pembuatan kaosnya Oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini cara membuat kaos menggunakan Android tentu dengan kriteria kita membuat mockupnya nah teman-teman ya jadi caranya kita memperlebar dulu warna solid yang ada pada gemar nanti kita akan tempel tempel pada multiply mockup kaosnya Oke teman-teman itu dulu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat tidak bermaksud apapun eh silahkan kalau tidak mengerti boleh dikomentar salam belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya